Intro Halo semur semeli Balik lagi di program Info Weekend Kali ini akan ajak kamu untuk mengunjungi kawasan Gianyar Info Weekend nemu tempat hidden gem yang luas Tersembunyi tapi di dalam itu banyak kepohonan Aktivitas seru hingga sungai dan juga kolam Wah asik nih Satu tempat banyak spot dan juga aktivitas Mau tau kayak apa? Yuk ikuti terus Intro 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 Hai semur semeli Apa kabarnya? Semoga kamu udah lakukan baik dan juga sehat pastinya Seneng banget kali ini Arisma Devi bisa memberikan kamu rekomendasi tempat untuk liburan di weekend nanti ya Pas banget kali ini Info Weekend akan memberikan kamu rekomendasi tempat untuk bisa kamu datengin bareng keluarga ataupun orang-orang tersayang. Nah, kali ini aku sudah berada di salah satu tempat yakni di daerah payangan Giyanyar, Sanggera Loka Farm. Ada banyak banget aktivitas seru di sana, terus juga ada pemandangan indah banget. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus! Ya, Sanggera Loka Farm yang lokasinya ada di Jalan Raya Bresela, Giyanyar. Tempat ini merupakan tempat wisata alam yang di dalam itu ada tempat rekreasi. Harga tiket masuknya juga tergolong murah loh sama-sama Bali. Kita beli tiket dulu yuk! Halo, selamat datang di Sanggera Loka. Terima kasih. Untuk harga tiket masuknya, diwasa KTP Bali harga Rp20.000, diwasa KTP Luar Bali harga Rp35.000 dan anak-anak Rp5.000 aja. Sudah bisa masuk ke area Sanggera Loka Farm. Baru masuk ke Sanggera Loka Farm, wah nuansa hijau dan juga pohon-pohon yang menjulang tinggi. Menapaki setiap anak tangga, di area atas ini ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu lakukan. Nih, aku spill dulu ya aktivitas yang bisa kamu lakuin di sini. Sini-sini-sini apa aja sih itu? Mulai dari planting, painting, swing, cycling, feeding, cooking class, hingga paket couple seperti flower batap, batap, hingga floating loh sama-sama Bali. Tinggal pilih apa aja aktivitas yang kamu mau. Saking banyaknya aktivitas, aku sampai bingung nih sama-sama Bali mau pilih aktivitas apa. Kalau aku sih pengen coba salah satu aktivitas yang belum aku pernah lakukan di info weekend sebelumnya, yakni cooking class. Kalau di kan cooking class di sini, kita bisa langsung dapat bahannya memetik langsung dari kebun Sanggera Loka. Ya, semuanya-sebali di Sanggera Loka Farm ini ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu dapetin. Nah, aku tertarik banget untuk mencoba satu aktivitas seru yang bisa kamu lakukan di Sanggera Loka Farm, yakni cooking class. Tapi sebelum itu, di istimewanya, kita bisa langsung memetik bahan-bahannya di kebun di Sanggera Loka Farm. Seperti apa nih, sudah ada bersama dengan saya. Halo, Bli. Halo. Dengan Bli. Saya Awan. Bli Awan. Nah, Bli Awan nanti akan membantu ya cooking class nanti. Tapi sebelum itu, kita akan mau ngapain aja nih? Oke, jadi pertama-tama kita harus petik bahannya dulu. Jadi kita ada beberapa temuhan di sini, otomatis kita bisa ambil semua bahannya dari sini. Oke, yang pertama, di sini kita ada daun limu. Daun limu. Oke, jadi kalau daun limu ini biasanya kita pakai untuk sambal mata. Kita bisa campur di curry juga, chicken curry. Oke, cukup. Jadi setelah ini kita harus cari yang namanya lemongrass, serai. Jadi serainya juga kita pakai untuk sambal mata. Nanti kita bikin sate dan sticknya pakai lemongrass. Jadi dia ada flavor sama smell yang lebih menarik lagi. Di sini kita juga harus petik yang namanya, ini bay leaf. Daun salam. Daun salam. Ya, karena ini juga berpengaruh ke rasa masakan, ke aromanya juga. Nah, di sini kita ada long bean, kacang panjang sama round bean. Jadi kacang pencis. Mungkin kakaknya mau langsung petik? Ini nanti kita bikin sayur dari kacang panjang juga. Kita mau bikin kacang kalasan nanti. Dapat, kacang panjang sama nasabali. Mungkin makan langsung ke panas abali. Segar banget. Rest from the farm. Sanggera loka. Oke, next. Oke, next. Kebun yang ada di Sanggera loka ini ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kita bisa langsung memetik bahan-bahan yang akan kita buat di cooking kelas nanti. Tadi kita udah memetik buah-buahan. Imon, tomat, sayur, sayur, sayur. Kan kan rempah-rempahnya? Betul. Ini sih kunci dari pembuatan bumbu bali ya. Tanaman di kebun ini juga berhasil loh. Ada juga nih edukasi, yakni berupa papan kecil untuk kamu bisa tahu nih apa aja hasil dari masing-masing tanaman yang ada di sini. Wih, seru nih. Coba aja di rumah ada kebun kayak gini. Dijamin sih bakal masak tiap hari. Jadi kalau bumbu bali, kalau di bali kita sebutnya basah genep. Tanpa ini belum genep jadinya gitu. Jadi ini yang terpenting. Langkuas. Langkuas. Oke, sampai kembali kita udah dapet nih ya langsung dari kebun Sangra Waka Farm yang fresh banget. Yang pastinya sudah berhasil banget juga untuk tubuh kita dan pastinya nampak kita langsung eksekusi di cooking class. Seperti apa? Let's go. Let's go. Nah, setelah dapet bahan-bahannya, kita menuju ke tempat cooking class. Di area ini adalah tempat kita untuk cooking class nanti. Waktunya 2 jam lebih, kamu bisa ajak pasangan atau pen-teman kamu untuk coba cooking class by Sangra Loka. Di sini juga ambiencenya terasa belinis banget gitu loh. Sober-sobeli terus juga bersih. Dan yang gak kalah penting, pemandu kelasnya juga ramah banget. Ketika udah petik bahan-bahan dari kebun, proses selanjutnya adalah kita mencuci bahan tersebut biar bersih ya, Sob. Cuci, cuci, cuci. Taraaa, aku sudah siap nih sama-sama beli untuk cooking class. Setelah kita tadi juga sudah memetik bahan-bahan langsung dari Sangra Loka Farm. Dan saatnya kita akan cooking class bersama dengan beliawan pastinya ya. Berasa juga vibes balinisnya, nanti akan kita masak-masak juga. Oke, beliawan nanti kita akan apa aja nih yang perlu kita siapkan. Oke, pertama kita akan membuat yang namanya bahasa genep. Bahasa genep. Nah, bumbu rajang. Bumbu rajang. Di sini ada bahan-bahannya sesuai namanya bahasa genep. Jadi semua harus lengkap. Pemandu kelas yang dibeli awan akan menjelaskan apa aja nih yang akan kita masak. Penjelasan bahan-bahannya juga detail banget. Ini dia bumbu ataupun bahasa genep khas Bali. Mulai dari lengkuas, kunyit, jahe, kencur, terasi, cabai, dan masih banyak lagi bahan-bahan lainnya. Nanti kita bakalan membuat yang namanya nasi kuning, tempe nyat-nyat, terong balado, kacang kalasan, sama nanti dessert-nya kita bikin dadar gulung dengan warna yang cantik. Kita pakai dragon fruit. Warna alami ya. Betul. Kita pakai buah naga. Masih pakai yang organik. Oke, jadi mungkin kita bisa start untuk membuat bumbu rajangnya dulu. Oke, untuk step yang pertama, ini juga nih momen suruh kita cooking kelas kali ini, yakni potong-memotong bahan untuk pembuatan bahasa genep. Asik banget. Mulai dari bawang merah, kemudian juga kita potong-potong, kita campurkan hingga kita rajang jadikan satu tek-tek-tek-tek, sesuai sama khas dari bahasa genep itu sendiri. Sebelah-sebelah, setelah kita tadi juga ya, motong-motong bawang, ada juga jahe, lengkuat, dan sebagainya. Sekarang kita jadikan satu di tek-tek ya, Beli ya? Iya, betul. Jadi ini yang namanya dirajang. Dirajang. Nah, ini sebelah-sebelah di buat kamu nih yang liburan ke Bali, pengen cooking kelas, pengen tahu gimana sih masakan Bali, boleh datang ke sakral, apa-apa? Oke, jadi setelah dipotong-potong nih sebelah-sebelah Bali, ya dirajang nomin sebenarnya, biar lebih halus lagi, ya diulek ya, biar lebih tradisional lagi. Boleh aku coba, Pak? Boleh. Oke, kita coba ya. Nah, selanjutnya ini nih sambal khas Bali, yakni sambal matah. Kita akan membuat sambal matah dengan bumbu-bumbu yang sudah kita potong, dicampur, lalu dirames. Dan terakhir, biar lebih gurih lagi, kita tambahkan minyak goreng yang baru saja kita panaskan. Yurrrr. Lahan selanjutnya, kita akan membuat apa nih, Bli? Oke, kita akan membuat chicken satay lilit. Chicken satay lilit. Oke, jadi bumbunya itu bisa kita pakai dengan bumbu yang tadi. Nah, jadi dari bumbu yang kita buat tadi itu kita bisa bikin beberapa masakan. Contoh, satay. Nah, jadi kita tinggal tambahin bumbunya sesuai seleranya kita. Pertama, minced chicken atau chicken yang sudah digiling. Terus ada kelapa, grated chicken atau kelapa parut. Mungkin yang suka sama kelapa bisa diisi banyak kelapa. Kalau yang tidak terlalu suka sama kelapa, secukupnya saja. Nah, dan yang terpenting jangan lupa bumbunya. Pasir aja. Yang tadi kita campur sama gula merah juga. Ya, jadi biar lebih gurih. Lupa juga merica. Merica. Oke, garam. Dan tentu saja oyster sauce. Karena kita tidak pakai MSG. Oh, tidak pakai MSG benar. Betul. Jadi kita ganti pakai oyster sauce. Masih secukupnya. Dijamin sehat ya, bumbu yang lalu. Dijamin sehat. Nah, kalau sudah diaduk rata, biasanya kan nih satay lilit itu kita temukan menggunakan bumbu sebagai penusuknya. Tapi kali ini kita menggunakan serai yang pasti rasanya akan berbeda. Lalu kita akan bentuk layaknya satay lilit ya. Ini perlu keterampilan. Walaupun aku tidak sebagus beli awan nih. Tapi berusaha nih biar satenya juga berasa dengan bentukan yang aku bentuk sendiri. Lihat deh, punya blingnya lebih bagus ya. Dan aku berusaha juga biar tampilannya bagus juga. Walau susah sih. Oke, setelah semua adonannya sudah siap. Semua terbentuk juga. Kini kita masuk ke proses bakar satay lilit ya. Kita bakar te-sate-sate. Aroma satenya itu benar-benar menggugah selera banget ya semenu-semen Bali. Next, waktu cooking class kita masih panjang. Masih ada menu lainnya yang perlu kita masak ya. Yakni terong baladu dan juga tepih nyat-nyat. Sebelumnya kita potong-potong dulu tempe dan juga terongnya. Lalu kita goreng tempe dan juga terong. Dan kita masukkan bumbu terongnya. Lalu tumis-tumis-tumis. Aromanya enak tenan ya. Sudah matang deh semenu-semen Bali. Next, kita buat juga tempe nyat-nyatnya. Yang mana kita panaskan panci. Kita bisa isi minyak panas. Lalu masukkan bumbu rajang yang sudah kita buat tadi. Beserta dalun salat dan juga serai. Masukkan air dan juga santan. Diaduk. Kemudian kita bisa masukkan tempe sampai nyat-nyat. Dan final look jadilah tempe nyat-nyat. Tenang sopan-sobali. Masih ada menu selanjutnya. Yakni kita akan membuat kacang kalasan. Masukkan bumbu-bumbu seperti parutan kelapa, santan. Jangan lupa ya biar rasanya pas. Kita coba dulu di icip-icip sopan-sobali. Mantap. Jadi deh kacang kalasan kali ini. Oke semua makanan-makanan sudah kita masak. Tapi kayaknya ada yang kurang ya. Kira-kira apa nih sopan-sobali. Nah supaya makannya lebih kenyang. Kita akan buat nasi kuning. Dengan bumbu yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan bumbu. Tumis-tumis bumbunya. Lalu masukkan nasi putih. Campur aduk hingga merata menjadi kuning. Lalu hidupkan kompor. Goreng-goreng deh. Sampai merata. Aromanya sedap banget deh. Wow. Dan ini sudah matang dan siap dihidangkan di atas piring. Seru banget kan sopan-sobali. Ngeliat aku cooking kelas tadi. Mulai dari sayur-sayurannya. Terus juga buat nasi. Dan adonan lainnya. Dan yang gak kalah serunya juga. Kita akan membuat dessert-nya belia. Betul. Jadi kita akan membuat dadar gulung. Yang dimana biasanya warna dadar gulung itu warna hijau. Nah kita mau bikin warna yang cantik nih. Merah dari buah naganya ya. Jadi menggunakan pewarna alami. Kita masukkan terlebih dahulu bahan-bahannya seperti telur. Ya dikocok-kocok. Dan sudah kita ratakan. Dan jangan lupa juga untuk pewarna alaminya yakni buah naga. Kemudian masukkan tepung juga. Lalu telpon siap dipanaskan. Lalu dibentuk deh. Seperti ini nih sopan-sobali. Ya ternyata lebih mudah ya. Untuk membuat dadar gulung ini cocok buat kamu cemilan di rumah. Nah kita akan plating terlebih dahulu ya. Dan jadi deh dadar gulung. Bye sangger loka. Semua masakan sudah kita masak ya sopan-sobali. Dan saatnya kita plating. Tapi sebelum kita plating kita akan membuat garnisnya dulu. Biar lebih cantik nanti ketika kita tata di atas piring. Nah ini nih yang menguji keterampilan kita nih semenu-sebali. Membuat garnisnya. Oke sekarang kita proses plating. Semua yang kita masak tadi ya. Kita tata di atas piring supaya lebih cantik lagi. Dan taraaa. Jadi deh masakan ini di cooking class by sangger loka. Yeay finish. Terima kasih beliawan. Sama-sama. Sabar sekali dan tentunya cekatan sekali. Tentunya memberikan cooking class kali ini. Sudah selesai ya beliawannya yang ini. Nasi kuning. Terus ada sambal. Terus juga sate. Tempe. Sambal belado. Terus juga ada. Kacang kalasa. Nanti kita akan coba juga rasanya kan. Untuk penutupnya gak outdoor. Kalau gak ada dessertnya ya sabar sekali. Nah ini dia. Kita sudah buat dari awal hingga proses plating. Betul. Ini dia tampilannya cantik banget kan. Ini warnanya pink. Jadi warnanya cantik. Bener banget. Oke nanti kita akan coba rasanya seperti apa. Yuk ikutin terus. Sambal beli disini itu. Di Sangra Lokal Farm ada banyak aktivitas. Selain itu juga ada restorannya. Kalian juga udah ada di restorannya. Dan siap untuk mencoba makan homemade. Yang sudah kita buat tadi. Penasaran seperti apa rasanya? Yuk kita coba. Bahasa gunaknya tuh berasa banget pekat. Terus rasanya tuh yang pas. Yang tidak manis. Tidak asin. Dan bener pas banget. Peminumnya namanya Green Sunset Farm ya. Jadi kita akan coba. Jadi perpaduan warnanya juga cantik banget. Yuk dong. Ceder banget. Untinya yang gak terlalu manis. Menyatu sama perpaduan ataupun adonan dari dadar gulung ini. It's gak cuma aktivitas cooking kelas aja. Aku akan eksplor area dari Sangra Lokal yang begitu luas banget di satu area ini. Nah ke area bawah kita bisa bermain-main di area playground. Nah kamu cocok banget untuk aja ke ponakan. Ataupun adik kamu untuk bermain-main disini. Karena ada banyak banget area playground yang bisa dinikmati disini nih. Arenanya juga luas loh semenu-semen. Bali seru banget di Sangra Lokal Farm. Tenang gak cuma luasnya area playground. Ada juga area mini zoo. Nah disini kamu bisa memberikan makan ataupun feeding ke beberapa binatang-binatang. Ataupun hewan yang ada di mini zoo Sangra Loka ini. Lihat deh sama-sama Bali. Asik dan seru banget ya. Huh, tabjuk banget sih sama area yang di Sangra Loka ini. Gak cuma area playground dan juga mini zoo-nya. Di bawah itu ada area kolam dan juga sungai. Hmm, anginnya semeriwi. Lumayan ya. Kita melewati banyak anak tangga yang aku lewatin untuk menuju sungai dan juga kolam di Sangra Loka ini. Wah, udah masuk ke area kolamnya di tengah-tengah sungai ini pastinya juga ada ikan yang cantik banget ya sama-sama Bali. Menikmati gemerici air dan juga huntingnya sungai yang ada di sini. Bikin bener-bener adem dan juga refresh banget ya sama-sama Bali. Kolamnya juga ada kolam dewasa dan juga anak-anak. Di sini kamu juga bisa floating breakfast bareng pasangan ataupun teman kamu loh sama-sama Bali. Sunyi dan juga tersembunyi. Kolamnya juga berisi ikan yang besar-besar banget. Wow, amazing. Cantik banget ya sama-sama Bali. Pertama kali nih aku nemu tempat rekreasi sejantik ini. Gimana? Tertarik buat dateng ke sini? Pastinya dong. Apalagi buat kamu untuk bisa merefresh pikiran di weekend nanti. Harga dari masing-masing aktivitas juga terjaga loh. Gak takut kan tengkering? And enjoy the weekend at Sangra Loka Farm. Oke, selamat datang Bali. Aku sedang banget info weekend kali ini bisa merekomendasikan kamu tempat yang ini Sangra Loka Farm. Dengan berbagai aktivitas dan juga keindahannya. Ternyata di dalamnya itu ada juga sungai, terus juga ada kolam. Ini cocok banget buat kamu berkreasi bersama dengan orang-orang tersayang. Jangan lupa kamu juga bisa datang ke Sangra Loka Farm. Cek aja langsung Instagramnya di sini, di Sangra Loka Farm untuk bisa mendapatkan informasi detail terkait dengan tempat ini. Sampai jumpa di info weekend selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!